Dia menyadari bahwa awan iblis di sekitarnya tidak pecah. Sebaliknya, mereka menjadi semakin menakutkan. Mereka sangat gelap seolah-olah mereka akan menelannya. Sial, pergilah. Gaopeng meraung. Aura pembunuhnya sangat menindas. Dia mengayunkan tinjunya dan menunjukkan kekuatan yang besar. Tinju Abadi Biduk. Kekuatan besar ini dikombinasikan dengan kekuatan yang dekat dengan dao sudah cukup untuk menghancurkan segalanya. Namun, keringat dingin mengucur di wajah Gaopeng. Dia terlalu kaget. Aura iblis di sekitarnya tidak melemah. Sebaliknya, itu menjadi lebih padat. Dia bahkan tidak bisa melihat jari-jarinya di depannya. Saat ini, suara dingin terdengar. Kekuatan yang dekat dengan dao. Apakah kamu pikir kamu satu-satunya yang memilikinya? Aku akan membiarkanmu melihat kekuatanku. Dunia bawah. Dengan teriakan dingin, aura iblis di sekitarnya berubah menjadi iblis. Mereka memamerkan taring dan mengacungkan cakarnya. Mereka semua bergegas mendekat dan menyelimuti Gaopeng. Ini bukanlah kekuatan yang sederhana. Itu adalah kekuatan yang dekat dengan dao. Terlebih lagi, kekuatan ini jelas jauh lebih menakutkan daripada dao kekuatan Gaopeng. Jelas sekali, Nether King telah menguasai kekuatan ini sejak lama. Sial, tidak mungkin. Bagaimana kamu bisa begitu kuat? Gaopeng dipukuli hingga mundur. Tubuhnya pecah-pecah dan darah mengalir deras. Sedikit keputus asaan muncul di matanya. Setelah dia memahami kekuatan yang dekat dengan dao, dia sangat gembira dan berpikir bahwa dia bisa mengalahkan semua orang. Kekuatan ini terlalu kuat. Itu sangat kuat sehingga dia yakin bahwa dia bahkan bisa bertarung dengan half sage. Tapi sekarang, dia terluka parah dan bahkan tidak bisa melawan. Pihak lain juga telah menguasai kekuatan yang dekat dengan dao, dan itu bahkan lebih menakutkan daripada miliknya. Apakah ini seorang jenius dari langit berbintang ekstrateritorial? Keyakinan Gaopeng hancur berkeping-keping. Dia awalnya berpikir bahwa dengan dao kekuatannya, dia bisa mengalahkan semua orang di langit berbintang ekstrateritorial. Tapi sekarang sepertinya dia terlalu naif. Ledakan. Dia langsung dikirim terbang. Di dunia luar, semua orang terkejut saat melihat seluruh langit diselimuti oleh awan iblis yang tak ada habisnya. Apa yang sedang terjadi? Apakah Gaopeng dalam bahaya? Orang-orang dari sekte biduk berkata dengan percaya diri. Apakah kamu bercanda? Kakak senior kita Gaopeng telah memahami kekuatan yang dekat dengan dao. Seberapa kuatkah kekuatan ini? Bagaimana bisa berbahaya? Tidak peduli seberapa kuat nether king, dia bukan tandingan kakak senior kita. Benar, tunggu dan lihat saja. Jika kakak tertua kita bisa menghajarnya sekali, dia bisa menghajarnya untuk kedua kalinya. Pada akhirnya, dia mungkin bisa membunuhnya. Memang benar, itu adalah kekuatan yang dekat dengan dao. Tidak banyak generasi muda yang mampu memahaminya. Belum lagi generasi muda, bahkan generasi tua pun belum banyak yang memahaminya. Apapun yang bisa dipahami pada akhirnya akan menjadi seorang setengah biksu. Orang seperti itu sangatlah jarang. Oleh karena itu, mereka mendapatkan kembali kepercayaan diri mereka dan percaya bahwa Gaopeng pasti mampu memenangkan pertempuran ini. Ledakan. Di langit, terdengar suara gemuruh. Awan iblis bergetar, dan sesosok tubuh terbang keluar. Hasilnya sudah keluar. Apakah itu Raja Neraka? Semua orang memandang dengan penuh harap. Sesaat kemudian, mereka tercengang seperti disambar petir. Wajah para jenius muda dari Sekte Biduk berubah pucat. Banyak dari mereka pingsan karena ketakutan. Mereka menyadari bahwa yang terbang bukanlah Nether King, melainkan Gaopeng. Saat ini, Gaopeng berada dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Tubuhnya hancur, dan hanya sebagian kecil tulangnya yang masih menyambung. Darahnya berubah menjadi lautan darah yang melonjak di sekitarnya. Gaopeng kalah. Banyak orang berteriak kaget. Mereka tidak dapat mempercayainya. Mustahil. Sial. Bukankah dia memahami kekuatan yang dekat dengan dao? Bagaimana dia bisa kalah? Semua orang menjadi gila. Hanya satu orang yang tenang. Itu adalah Lin Suan. Dia tahu sejak awal bahwa Gaopeng pasti akan kalah. Kekuatan yang dimiliki Nether King dekat dengan dao. Itu sangat menakutkan dan jauh melebihi Gaopeng. Oleh karena itu, kekalahan Gaopeng dalam pertempuran ini bukanlah hal yang tidak bisa dibenarkan. Namun, yang lain tidak mengetahuinya. Oleh karena itu, pada saat ini, mereka berteriak dengan liar seolah-olah akhir dunia telah tiba. Di langit, awan iblis tak berujung mengembun dan berubah menjadi sosok. Itu adalah Raja Neraka. Dia memegang pedang perang hitam di tangannya dan melihat ke bawah dengan jijik. Dia mendengus dingin, sekelompok semut. Apa Gaopeng? Hanya itu saja, apakah Anda tidak memiliki seseorang yang bisa bertarung di Cloud Returning Planet Anda? Saya melakukan perjalanan ribuan mil untuk turun dari alam luar. Aku tidak berharap kamu mengecewakanku. Nether King menggelengkan kepalanya sedikit dan mengabaikan Gaopeng dan orang-orang yang putus asa di sekitarnya. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit, menunjukkan ekspresi kesepian seorang ahli. Suara dinginnya terdengar lagi. Saya tahu bahwa seharusnya ada ahli lain dari dunia luar di sini. Mereka juga bisa menyerang saya, dan saya akan melawan mereka kapan saja. Tapi sampah, jangan muncul. Suaranya menyebar jutaan mil jauhnya. Seketika, banyak orang gemetar. Terlalu mendominasi. Nether King seperti Dewa Iblis, menekan mereka sampai mereka tidak bisa mengangkat kepala. Sialan, untuk apa kamu sombong? Dimanakah para ahli Cloud Returning Planet saya cepat keluar dan bertarung dengannya? Anak-anak ajaib itu meraung dengan ganas. Mereka sama sekali tidak bisa menerima kekalahan. Namun, tokoh-tokoh generasi tua itu menggelengkan kepala dan menghela nafas. Bagaimana cara bertarung? Bahkan Gaopeng, yang telah memahami kekuatan yang dekat dengan Dao, dikalahkan. Jika yang lain naik, bukankah mereka akan mencari kematian? Meskipun Gaopeng kuat, dia bukanlah yang terbaik. My Cloud Returning Planet sangat luas, dan ada banyak ahli dan jenius. Sangat disayangkan bahwa keajaiban terbaik itu sedang mengasingkan diri atau telah meninggalkan Cloud Returning Planet dan melangkah ke alam luar. Atau belum tiba? Kalau tidak, salah satu dari mereka bisa menghabisi orang ini. Tidak ada gunanya mengatakan banyak hal. Masalahnya adalah tidak ada yang bisa menekan pihak lain sekarang. Untuk sementara waktu, banyak orang dibawa berdiskusi, tetapi tidak ada yang berani mengambil tindakan. Nether King menunggu lama dan tidak sabar. Menurutnya, tidak ada seorang pun yang layak untuk dia pindahkan. Dia berbalik dan bersiap untuk pergi. Namun, pada saat ini, sesosok tubuh keluar. Awalnya, dia hanya lewat untuk menonton pertunjukan. Saya tidak menyangka bisa bertemu dengan ahli seperti Anda. Karena kita sudah bertemu, maka ayo bertarung. Suara samar terdengar. Suara ini tidak nyaring, tapi semua orang mendengarnya dengan jelas. Tak lama kemudian, mereka tercengang. Siapa itu? Saat ini, dia masih berani bergerak. Mungkinkah dia adalah salah satu dari sedikit orang teratas di Cloud Returning Planet mereka? Tadi sangat menyenangkan. Orang-orang itu lebih kuat dari Gao Peng. Jika mereka bergerak, mereka pasti bisa menang. Tatapan yang tak terhitung jumlahnya membara karena kegembiraan saat mereka mencari orang yang berbicara. Saat berikutnya, mereka melihatnya. Namun, mereka tercengang. Siapa orang ini? Mereka tidak mengenalnya. Dia tampak asing. Bukan salah satu dari sedikit keajaiban terbaik. Mungkinkah ini merupakan keajaiban lain yang sedang naik daun. Semua orang berdiskusi. Mereka sangat bingung. Di depan, seorang pemuda berbaju merah keluar. Dia memiliki wajah yang tampan, dan aura di tubuhnya tidak menakutkan. Bahkan membuat orang tidak bisa merasakannya. Siapa orang ini? Mereka merasa auranya bahkan tidak sekuat raja gagak api. Mungkinkah orang seperti itu cocok? Banyak anak ajaib yang bergumam, dan beberapa tokoh generasi tua juga mengerutkan kening. Banyak orang yang datang untuk menyaksikan pertempuran tersebut berasal dari klan dan vaksi keluarga teratas. Ketika mereka bertanya, mereka menyadari bahwa orang tersebut bukanlah murid jenius dari klan keluarga atau sekte besar yang mereka kenal. Lalu, siapa sebenarnya orang tersebut? Siapa kamu? Di langit, nether king menunduk dengan cahaya dingin di matanya. Lin Xuan, pemuda berbaju merah berkata dengan suara rendah. 3132 Lin Xuan, belum pernah mendengar tentang dia. Yu Ming menggelengkan kepalanya sedikit. Ingin bertukar pukulan denganku, setidaknya harus lebih kuat dari gaopeng itu. Anda, dia menatap Lin Xuan, sedikit rasa jijik muncul di matanya. Memang benar, dia tidak merasakan ancaman mengerikan dari tubuh Lin Xuan. Dalam pandangannya, ini mungkin adalah seniman bela diri muda yang pemarah, itu saja. Ada banyak orang seperti itu. Dia meremehkan untuk memperhatikan mereka. Tapi Lin Xuan tersenyum sedikit. Matanya berbinar dengan cahaya kemasan. Bahkan tidak bisa melihat kekuatanku, kamu juga tidak seberapa. Saat kata-kata ini keluar, semua orang menjadi gempar. Bocah ini terlalu sombong, kan? Dia benar-benar berani meremehkan nether king. Astaga, kekuatan macam apa yang dia miliki? Orang-orang ini semua linglung. Kaka, jika kamu punya kekuatan, kenapa kamu tidak menunjukkannya? Setidaknya tunjukkan sedikit niat membunuh yang menakutkan. Lihatlah saat Raja Gagak Api dan Gaupeng datang, manakah yang tidak mengguncang dunia, menghancurkan kehampaan, menginjak cakrawala. Tapi pemuda di depan mereka ini, mereka benar-benar tidak bisa melihat sesuatu yang istimewa tentang dia. Di langit, ketika Raja Nether mendengar ini, wajahnya mula-mula menunduk, lalu dia mengangkat kepalanya dan tertawa keras. Bagus, bagus, bagus. Sepertinya metodeku di Cloud Returning Planet ini masih terlalu lembut. Sampai sekarang, saya belum membunuh siapapun. Sampai-sampai ada semut yang berani menantangku. Sekarang, saya beritahu Anda, keajaiban tidak boleh dipermalukan. Bocah, pergilah ke neraka untukku. Dua sinar cahaya dingin yang menusuk muncul dari matanya, berubah menjadi kilat hitam, menembus kehampaan, menyerbu ke arah linsuan. Dia sangat marah. Sepertinya jika dia tidak menunjukkan cara yang kejam, semut-semut ini tidak akan mengetahui kehebatannya sama sekali. Sudah berakhir, bocah itu akan dibunuh. Huh, keajaiban tidak boleh dipermalukan. Dia memprovokasi Nether King seperti ini, dia pasti harus mati. Hanya eksistensi seperti Gao Peng yang memiliki kualifikasi untuk bertarung melawan Nether King. Semua orang tidak optimis tentang linsuan, karena mereka tidak bisa melihat kedalaman linsuan sama sekali. Menghadapi dua sambaran petir hitam, linsuan berdiri dengan tangan di belakang punggung, senyum di wajahnya. Dia tidak menghindar sama sekali, juga tidak mengambil tindakan defensif apapun. Dia hanya menonton dengan tenang seperti ini. Bocah itu tidak akan takut, kan? Awalnya mengira bahwa dia adalah seorang ahli tersembunyi, tidak menyangka bahwa dia sebenarnya idiot. Serangan seperti ini, cepat menghindar. Semua orang menggelengkan kepala dan menghela nafas. Secerca harapan terakhir di hati mereka telah padam. Penampilan linsuan sama sekali tidak terlihat seperti seorang master. Huh! Raja Nether mendengus dingin. Dia tidak ingin menonton lagi. Dia berbalik dan melayang ke langit, bersiap untuk pergi. Namun, pada saat berikutnya, dia mendengar teriakan yang tak terhitung jumlahnya, menyebabkan dia menghentikan langkahnya. Saat dia menoleh, pupil matanya tiba-tiba menyusut hingga seukuran jarum. Tidak mati. Dia menatap pemuda berjubah merah itu dengan heran. Orang-orang di sekitar benar-benar gila. Mereka melihat dengan mata kepala sendiri bahwa dua petir hitam bertabrakan dengan kejam dengan tubuh linsuan dan meledak dengan energi destruktif yang sangat menakutkan. Kekosongan itu hancur, tapi linsuan berdiri di sana dengan tangan terlipat di belakang punggungnya, sama sekali tidak terluka. Astaga, apa yang baru saja kulihat. Dia benar-benar tahan terhadap serangan ini. Terlebih lagi, dia sama sekali tidak terluka. Bukankah fisik anak ini terlalu kuat? Ahli penyempurnaan tubuh, ini jelas merupakan ahli penyempurnaan tubuh. Kita semua salah menilai dia. Anak ini sangat kuat. Ceritan dan jeritan terdengar. Raja gagak api dan Gao Peng juga tercengang. Sejujurnya, saat linsuan menonjol, Gao Peng menggelengkan kepalanya. Bahkan dia telah dikalahkan. Siapa lagi yang bisa menjadi tandingan Nether King? Kecuali beberapa orang yang berada di atasnya. Namun, dia sangat akrab dengan orang-orang itu. Dia tidak mengenal linsuan sama sekali. Dengan kata lain, dia tidak mungkin menjadi seorang ahli. Bukankah orang seperti itu mencari kematian dengan keluar? Ketika dia melihat linsuan menghadapi petir hitam tanpa mengelak, Gao Peng semakin yakin dengan pemikiran ini di dalam hatinya. Namun, saat melihat hasilnya barusan, Gao Peng tercengang. Dia tercengang. Dia tidak percaya pihak lain sama sekali tidak terluka. Gao Peng adalah seorang ahli penyempurnaan tubuh. Saat dihadapkan pada serangan normal dari Nether King, dia secara alami berani menggunakan fisiknya untuk menahannya. Namun, bukan berarti orang lain berani melakukannya. Misalnya, Raja Gagak Api di sampingnya tidak berani melakukannya. Dia harus menggunakan kemampuan ilahi ofensif untuk menghancurkan atau menghindar. Namun, pemuda di depannya sebenarnya menggunakan fisiknya untuk memblokir serangan ini. Ini berarti fisik pihak lain pasti tidak lebih lemah dari Gao Peng. Kapan ahli penyempurnaan tubuh muncul di Cloud Returning Planet? Gao Peng dan yang lainnya terkejut. Yang lain juga menebak-nebak. Mungkinkah seseorang dari Sekte Tiangang? Atau seseorang dari Sekte Harimau Naga? Tidak, itu seharusnya bukan seseorang dari Sekte Tiangang. Tidakkah kamu melihat bahwa mereka juga mengalami kerugian? Tidak mungkin seseorang dari Sekte Harimau Naga juga. Orang-orang itu juga ada di sini. Mereka juga tidak mengenal mereka. Siapa anak ini? Semua orang menjadi gila. Di langit, Nether King melihat pemandangan ini dan sama terkejutnya. Saya tidak menyangka bahwa saya sebenarnya salah menilai Anda. Anda juga ahli penyempurnaan tubuh. Namun sayang sekali. Nak, kamu baru saja membuatku marah. Oleh karena itu, apapun yang terjadi, aku akan membunuhmu. Pada titik ini, dia mengulurkan tangan kirinya dan menunjuk ke depan dengan jari telunjuknya. Antara langit dan bumi, fluktuasi yang hebat. Gas hitam tak berujung berubah menjadi jari hitam dengan pola setan mengerikan di atasnya, turun dari langit. Angin kencang meneru-deru dan guntur menyambar. Jari ini sepertinya telah berpindah dari dunia iblis. Sangat menakutkan. Adapun dampak dari energi itu, menekan orang-orang di sekitar yang menyaksikan pertempuran dari jauh, menyebabkan mereka gemetar dan berlutut di tanah. Sangat gagah berani. Tubuh Raja gagak api bergetar. Gaopeng juga mengerutkan kening dan menatap linsuan. Apa yang akan dia lakukan? Menghadapinya secara langsung, melakukan serangan balik, atau menghindar. Menghadapi serangan yang mengejutkan, linsuan masih berdiri dengan tangan di belakang punggungnya. Dia tidak punya niat sedikit pun untuk menghindar. Boom, boom, boom. Kali ini, itu sepenuhnya menyelimuti linsuan. Ki iblis yang tak ada habisnya meledak dan berubah menjadi badai, menyebar ke segala arah. Anak itu melakukannya lagi. Semua orang gemetar ketakutan. Kali ini, itu jauh lebih kuat dari dua tatapan sebelumnya. Saudara Gaopeng, apakah menurut Anda dia mampu menerimanya? Raja gagak api di samping bertanya dengan hati-hati. Ekspresi Gaopeng sangat serius. Entahlah, tapi jika dia benar-benar bisa menerimanya, maka fisik anak ini pasti tidak di bawah milikku. Di depan, ki iblis yang tak ada habisnya bergulir. Kemudian, sesosok tubuh muncul. Itu adalah linsuan. Tubuhnya masih bersih, dan dia tidak mengalami luka apapun. Apa? Mata para penonton di kejauhan hampir keluar dari rongganya. Gaopeng juga menghirup udara dingin. Tampaknya fisik pihak lain sangat kuat. Itu tidak lebih lemah dari tubuh biduknya. Apakah hanya itu yang kamu punya? Linsuan masih berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, menatap nether king di langit. Tunjukkan padaku kemampuanmu yang sebenarnya. Kalau tidak, kamu tidak bisa menyakitiku. Bocah sialan. Ekspresi Yu Ming benar-benar menjadi gelap. Bahkan jari ini tidak bisa membunuhnya. Fisik pihak lain masih di atas imajinasinya. Terus, raja nether sangat marah. Dia mengulurkan tangan kirinya dan membantingnya ke bawah. Tangan raja neraka. Ini adalah semacam kekuatan magis. Bahkan jika itu tidak menunjukkan kekuatan yang mendekati dao, itu masih sangat menakutkan. Saat telapak tangan muncul, rambut gaopeng berdiri tegak. Dia merasakan ancaman yang sangat besar. Jika dia tidak menggunakan kekuatan yang dekat dengan dao, dia seharusnya tidak bisa memblokir gerakan ini. Dia menduga linsuan seharusnya tidak bisa memblokirnya juga. Anak itu seharusnya bisa mengelak. Namun di saat berikutnya, dia tercengang. Karena dia menyadari bahwa linsuan masih tidak mengelak. Apa yang sedang terjadi? Anak ini sombong sekali. 3133. Menurutnya, meskipun fisik linsuan kuat, itu harusnya hampir sama dengan miliknya. Tidak mungkin untuk melampaui miliknya. Bahkan dia harus menghindar saat menghadapi serangan seperti itu, apalagi pihak lain. Namun, di bawah tatapan kaget semua orang, linsuan masih dengan paksa memblokir telapak tangan ini. Dia tidak terluka. Kali ini, belum lagi para seniman bela diri dari Cloud Return Planet, bahkan Nether King pun tercengang. Telapak tangannya tidak lemah. Meskipun itu bukan kekuatan penuhnya, itu adalah semacam kekuatan magis yang hebat. Dia yakin bahwa dia dapat menghancurkan tubuh surgawi. Namun, pihak lain tidak hanya memblokirnya, tetapi dia juga tidak terluka. Ini terlalu mengejutkan. Memblokir dan keluar tanpa cedera adalah dua konsep yang berbeda. Ini berarti fisik pihak lain jauh di atas imajinasi mereka. Kekuatannya lebih kuat dari sebelumnya, tapi itu masih belum cukup. Linsuan menggelengkan kepalanya sedikit. Tubuhnya mengeluarkan suara berderak. Saya telah mengambil tiga gerakan Anda. Rasakan seranganku. Berdengung. Dia mengepalkan tangan kanannya. Di tinjunya, pola emas dengan cepat menyebar, berubah menjadi burung gagak emas yang melesat ke langit. Ledakan. Di atas, langit jutaan mil langsung hancur berantakan. Api yang tak terbatas menyebar. Tinju emas langsung meluncur ke tubuh Nether King. Ledakan. Ledakan. Nether King dikirim terbang ratusan ribu mil. Noda darah mengalir dari sudut mulutnya. Armor di tubuhnya hancur. Pukulan ini telah melukainya. Raja Nether terluka. Astaga, bagaimana ini mungkin? Orang-orang yang menyaksikan pertempuran dari jauh menjadi gila. Raja gagak api sangat ketakutan hingga wajahnya pucat. Gao Peng juga berdiri. Saat ini, seluruh tubuhnya masih berlumuran darah. Lukanya belum pulih sepenuhnya. Namun, dia sudah tidak peduli. Shok, dia sangat terkejut. Dia tidak menyangka pukulan Lin Xuan sebenarnya sangat menakutkan. Satu pukulan melukai Nether King. Siapa sebenarnya anak ini? Bagaimana kekuatannya bisa begitu kuat? Gao Peng mengolah tubuh surgawi. Pada saat ini, dia secara alami dapat merasakan bahwa tubuh surgawi sebenarnya berasal dari gemetar. Ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Apa sebenarnya fisik pihak lain itu? Itu sebenarnya menyebabkan tubuh surgawi bereaksi seperti itu. Sialan, kamu berani menyakitiku. Raja Neraka sangat marah. Sosoknya melintas dan langsung menyerang dari jarak ratusan ribu mil. Kali ini, dia tidak berani gegabuh. Dia tahu bahwa orang di depannya pasti adalah musuh yang kuat. Tapi terus kenapa? Sebelumnya, dia ceroboh. Sekarang, dia akan berusaha sekuat tenaga. Tombak hitam di tangannya terangkat tinggi, memancarkan niat membunuh yang dingin. Tombak pertempuran hitam mengayun ke bawah, menerobos kekosongan dan menebas dengan kejam ke arah Lin Suan. Kali ini, bahkan Gao Peng akan terbelah dua. Namun, Lin Suan masih tidak mengelak. Dia mengangkat tangan emasnya dan menamparnya ke langit. Dari kelihatannya, dia ingin menangkap gerakan ini dengan tangan kosong. Tidak mungkin, kan, orang ini sebenarnya ingin melakukan gerakan ini dengan tangan kosong. Bagaimana ini bisa terjadi? Tombak hitam itu jelas merupakan senjata semi ilahi, dan sangat menakutkan. Bahkan badan baja surgawi Gao Peng tidak dapat menahannya. Bocah ini terlalu sombong. Gao Peng juga sama gugupnya. Apakah pihak lain dapat memblokirnya? Dia tidak mempercayainya. Namun, pukulan Lin Suan telah memberinya terlalu banyak kejutan. Dentang. Suara yang menggemparkan bumi terdengar. Telinga banyak orang berdarah karena guncangan, dan banyak tubuh yang retak. Dari sini bisa dibayangkan betapa dahsyatnya tabrakan tersebut. Namun, yang membuat semua orang kencing di celana adalah telapak tangan Lin Suan masih tidak terluka sama sekali. Itu bersinar dengan cahaya kemasan di langit, seperti matahari. Tombak hitam itu dihadang olehnya, dan dia memegangnya di tangannya. Senjata ini lumayan. Lin Suan berkomentar seolah-olah dia tidak berada dalam pertempuran hidup dan mati. Sialan? Siapa kamu? Siapa kamu? Raja neraka meraung. Dia sangat jelas tentang betapa menakutkannya tombak hitamnya. Tidak ada yang bisa menghentikannya. Namun, pihak lain memblokirnya hanya dengan tubuh fisiknya. Ini jelas bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan badan baja surgawi. Siapa kamu? Badan suci atau badan perang? Dia berteriak dengan gila. Menurutnya, hanya tubuh kuat seperti ini, yang diwariskan dalam legenda kuno, yang bisa memblokir tombak kematiannya dengan tangan kosong. Siapa kamu? Siapa kamu? Suara menderu ini bergema antara langit dan bumi. Orang lain yang menyaksikan pertempuran itu juga sangat bingung. Mereka juga ingin tahu siapa pihak lainnya. Pada saat ini, Lin Suan adalah pusat perhatian dan diselimuti oleh tatapan yang tak terhitung jumlahnya. Dia masih tenang dan berkata acuh tak acuh. Nama saya Lin Suan. Saya sudah mengatakannya sebelumnya. Namun, di masa depan, Anda dapat mengingat salah satu gelar saya. Nama saya Lin Woody. Suaranya bergema ke segala arah, mengejutkan semua orang. Lin Woody. Tiga kata itu seperti guntur, menghantam hati setiap orang, membuat mereka gemetar. Keyakinan macam apa itu? Beraninya dia menyebut dirinya Lin Woody. Kita harus tahu bahwa gelar ini berbeda dengan gelar raja yang tak terkalahkan. Raja yang tak terkalahkan sebenarnya adalah Raja Bintang Sembilan, yang mewakili tingkat tertinggi seorang raja. Namun, raja yang tak terkalahkan bukanlah raja yang benar-benar tak terkalahkan. Bahkan seorang raja yang tak terkalahkan pada tahap kesempurnaan luar biasa bukanlah tandingan seorang setengah bijak. Benar saja, setelah Nether King mendengarnya, dia mendengus dingin. Nak, kamu terlalu sombong. Dunia ini sangat besar. Siapa yang berani menyebut dirinya tak terkalahkan? Anda masih jauh dari kata tak terkalahkan. Dia sangat marah. Menurutnya, Lin Suan seharusnya menjadi seorang ahli, tetapi dia tidak mau menyebutkan nama aslinya. Adapun Lin Woody, dia tidak percaya sama sekali. Ini pasti tipuan pihak lain. Lin Suan mendengus dingin. Bagaimana sampah sepertimu bisa memahami jalanku? Pada titik ini, cahaya menusuk keluar dari matanya. Pedang emas di tubuhnya melesat ke langit. Pada saat ini, Lin Suan benar-benar mendominasi hingga ekstrim. Saat ini, dia tidak lagi menyembunyikannya. Sebaliknya, ia mengungkapkan ketajamannya. Lin Woody, itu benar. Mulai sekarang, itulah gelarnya. Lin Suan memutuskan untuk memulai jalan yang tak terkalahkan. Dia ingin menaklukkan dunia dan menjadi tak terkalahkan di dunia. Brengsek, aura itu. Semua orang di kejauhan tercengang. Pedang ki di tubuh Lin Suan benar-benar terlalu menakutkan. Begitu muncul, orang-orang ini gemetar. Mereka yang lebih lemah bahkan berlutut di tanah, tidak mampu mengangkat kepala sama sekali. Tak hanya itu, senjata di tubuh mereka juga bergetar seolah sedang menyembah seorang kaisar. Bahkan tubuh Raja Gagak Api dan Gao Peng gemetar. Mereka tidak dapat mengendalikan getaran seperti itu. Brengsek, siapa sebenarnya orang ini? Terutama Gao Peng, dia telah memahami kekuatan yang dekat dengan Gao. Dapat dikatakan bahwa dia sedang berdiri di puncak. Namun, pada saat ini, dia masih gemetar di depan Lin Suan. Ketika Nether King merasakan pedang tajam ki, ekspresinya juga berubah. Terlalu kuat, dia telah jauh melampaui Gao Peng dan bahkan melampaui dirinya. Brengsek, minggir, tarian kematian. Pada titik ini, Nether King juga mengerahkan seluruh kekuatannya dan dengan gila-gilaan melambaikan Deat Battlespear di tangannya. Berdengung. Lin Suan melonggarkan cengkeramannya dan melepaskan Deat Battlespear. Tangan kanannya terangkat ke udara, dan cahaya kemasan yang tak berujung membentuk pedang emas di tangannya. Itu menebas dari langit. Memotong. Di sisi berlawanan, Nether King juga berteriak dengan dingin. Tombak pertempuran maut menari dengan liar dan bertabrakan dengan pedang emas di udara. Dengan dentang, kekosongan dalam jarak 1 juta mil kembali hancur. Gelombang udara tak berujung menyebar ke segala arah dengan keduanya sebagai pusatnya. Semua orang tersapu. Gao Peng juga terus mundur. Pada akhirnya, dia harus mengaktifkan kekuatan yang dekat dengan Dao untuk dapat memblokir serangan tersebut. Terlalu kuat, dia gemetar. 3.134 Setelah serangan itu, Nether King memuntahkan darah dan terbang mundur. Seluruh lengan kanannya hancur. Tombak kematian dikirim terbang. Dia terluka parah. Lin Suan, di sisi lain, menunjuk ke depan seperti Dewa Pedang. Dari awal hingga akhir, dia tidak terluka sama sekali. Keluarkan kekuatanmu yang dekat dengan Dao. Kalau tidak, itu tidak akan cukup. Memang, alasan mengapa Lin Suan menyerang adalah untuk merasakan kekuatan Raja Nether yang dekat dengan Dao. Dia tahu bahwa dalam pertempuran di masa depan, dia harus melawan semakin banyak orang jenius yang mengerikan. Dia bahkan mungkin bertarung dengan Half Sein dan Sage. Dia ingin memahami semua jenis kekuatan dan hukum yang dekat dengan Dao. Maumu, lengan Raja Nether yang patah tumbuh kembali, dan tombak kematian ada di tangannya lagi. Ekspresinya menjadi dingin. Itu karena dia sangat percaya diri dengan Netherward Daonya. Tidak peduli seberapa kuat lawannya, terus kenapa. Dia memiliki kekuatan yang dekat dengan Dao. Dao dunia bawah. Gas hitam tak berujung menyebar dari tubuh Nether King, menutupi seluruh langit. Kemudian, seluruh tubuh Raja Neraka terbenam dalam kegelapan. Untuk sesaat, semua orang melihat kegelapan tak berujung lagi. Mereka tidak dapat melihat situasi pertempuran di dalam. Gao Peng tidak punya pilihan selain mundur. Itu adalah Dao Netherward milik Raja Neraka yang mengalahkan Dao kekuatannya. Netherward Dao bahkan menekan jiwa. Bahkan tidak terlihat. Linsuan terbungkus dalam kegelapan tak berujung saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Memang itulah yang terjadi. Saat itu sangat gelap, dia tidak bisa melihat atau mendengar apapun. Itu sama saja dengan merampas semua indranya. Jika orang lain terbungkus dalam kegelapan seperti itu, mereka mungkin akan langsung dibunuh. Ledakan, ledakan, dentang. Benar saja, di saat berikutnya, dia menerima puluhan ribu serangan. Hal ini terjadi dalam sekejap mata. Kemudian, Linsuan menerima ratusan ribu serangan. Namun, tubuhnya masih berkedip-kedip dengan tanda misterius. Pada saat ini, tubuh sembilan yang ilahi miliknya telah mencapai alam setengah suci. Kekuatan fisiknya jelas di luar imajinasi. Tidak peduli seberapa kuat kemampuan ilahi lawannya atau betapa menakutkannya senjatanya, itu mungkin tidak akan mampu menembus tubuh fisiknya. Sial, dia sebenarnya sangat kuat. Nether King bersembunyi di kegelapan lagi. Lengannya mati rasa. Setelah ratusan ribu serangan, belum lagi raja tak terkalahkan, bahkan sekelompok raja tak terkalahkan pun akan terbunuh. Namun, Nether King tidak terluka. Apa sebenarnya fisiknya? Bocah terkutuk ini, dia sebenarnya berani menjadi sombong. Dia menemukan bahwa Lin Suan bahkan tidak melakukan serangan balik dalam ratusan ribu serangan sebelumnya. Sebaliknya, dia membiarkan dirinya dipukul. Raja Nether sangat marah hingga dia ingin muntah darah. Namun, dia masih memiliki kartu truf, dan itu adalah Nether World Dow. Kegelapan tak berujung berkedip dengan cahaya redup dan dengan cepat berkumpul menuju Deat War Halbert di tangannya. Kali ini, Deat War Sper dipenuhi dengan kekuatan yang dekat dengan Dow. Mari kita lihat bagaimana kamu akan menghindar kali ini. Yu Ming tertawa tanpa suara saat dia muncul di belakang Lin Suan seperti hantu. Dia segera mengangkat tombak perang maut di tangannya dan menjatuhkannya dengan kejam. Tidak ada suara atau cahaya selama seluruh proses, jadi pihak lain pasti tidak akan bisa merasakannya. Tapi di saat berikutnya, dia ketakutan. Di depannya, Lin Suan tiba-tiba menoleh. Cahaya kemasan di matanya bersinar seperti dua lampu ilahi di kegelapan. Sial, aku ketahuan. Mata macam apa itu? Yu Ming sangat ketakutan hingga rambutnya berdiri tegak. Namun, dia sudah bergerak, dan dia bahkan memberinya kekuatan yang dekat dengan Dow. Jadi bagaimana jika pihak lain menemukannya? Tombak perang maut, tebasan Nether pertama. Saat bilahnya menebas, gas hitam tak berujung menggelinding. Bahkan jika Gao Peng menguasai Dow kekuasaan, dia tidak akan mampu bertahan. Menurutnya, Lin Suan pasti akan mati. Dalam menghadapi gerakan pembunuhan yang mengejutkan dan tiada taraf ini, Lin Suan tidak mengelak. Namun, pada saat ini, tanda berkedip di mata emasnya. Kemudian, lampu merah padam. Suara mendesing. Bola api ini sangat kecil, seperti kacang kedelai. Ketika mendarat di deat Warspear, tiba-tiba meledak dan berubah menjadi api mengerikan yang menyapu ke segala arah. Dow api, asap dan api. Pada saat ini, Lin Suan juga menunjukkan kekuatan yang dekat dengan Dow. Apalagi kekuatannya yang dekat dengan Dow sangat menakutkan, terutama kekuatan api. Oleh karena itu, segera setelah muncul, gas hitam tak berujung dan awan iblis di sekitarnya bergulung dengan hebat. Kemudian, mereka dinyalakan dan dibakar. Kekuatan yang dekat dengan Dow. Dow api. Sialan, tekan itu untukku. Raja neraka meraung. Dia tidak menyangka pihak lain memiliki kekuatan yang dekat dengan Dow. Terlebih lagi, itu adalah kekuatan api. Dia memobilisasi Dow dunia bawah dan dengan cepat menekannya. Namun tak lama kemudian, dia berteriak ngeri. Saya tidak bisa menekannya. Bagaimana kekuatanmu bisa begitu kuat? Aku jadi gila. Perlu diketahui bahwa Gao Peng juga memiliki kekuatan yang dekat dengan Dow. Namun, Raja neraka tidak peduli. Karena dia bisa melihat bahwa Gao Peng baru saja menguasai kekuatan ini. Di mata orang lain, itu mungkin sangat kuat. Tapi di depannya, itu sangat lemah. Tapi sekarang, dia gemetaran. Kekuatan api Lin Suan jauh lebih mengerikan daripada kekuatan akhiratnya. Dia benar-benar seorang yang sangat jenius. Berengsek. Neter King ingin melarikan diri, tapi dia diselimuti oleh api yang mengerikan. Saat berikutnya, dia berteriak saat tubuhnya terbakar. Di dunia luar, semua orang menunggu dengan cemas. Mereka tidak tahu bagaimana pertempuran itu berlangsung. Namun tiba-tiba, Gao Peng berteriak. Lihat. Pada saat berikutnya, banyak orang menjulurkan leher mereka dan melihat kekejauhan. Di atas langit, lampu merah menyala tiba-tiba menyala dalam kegelapan tak berujung. Kemudian, aura iblis yang memenuhi langit ditutupi oleh api dan terbakar dengan ganas. Seluruh dunia diterangi oleh api tersebut. Api, itu adalah api. Dari mana datangnya api? Itu dari anak itu. Astaga, dia benar-benar membakar aura iblis. Itu dekat dengan kekuatan sang jalan. Tubuh Gao Peng bergetar. Meskipun dia mengendalikan jalur kekuasaan, dia tidak berarti apa-apa di hadapan kekuatan api. Yang lainnya juga berteriak. Apakah ini kekuatan yang dekat dengan sang jalan? Anak itu sebenarnya adalah ahli terkemuka. Mereka telah salah menilai dia. Mereka tidak menyangka akan ada ahli super di samping mereka. Mereka tidak tahu mana yang lebih kuat, jalan api atau jalan akhirat. Gao Peng juga sangat gugup dan mengepalkan tangannya. Segera, dia tercengang. Dia melihat sesosok tubuh terbang keluar dari langit dan tersulut oleh api yang tak berujung. Dia berteriak kesakitan. Itu adalah Raja Neraka. Raja Neter telah dikalahkan. Raja Neraka dibakar. Ceritan datang satu demi satu. Aura iblis yang memenuhi langit terbakar, dan api tak berujung membentuk naga api yang merangkak di bawah kaki Lin Suan. Sial, aku mengaku kalah. Berhenti. Neterward jatuh ke dalam pegunungan, menghancurkan puluhan pegunungan. Namun, dia masih belum bisa memadamkan api di tubuhnya. Karena itu, dia hanya bisa mengaku kalah. Mendengar itu, Lin Suan mendengus dingin. Tiba-tiba, api yang memenuhi langit memasuki tubuhnya. Neter King jatuh ke tanah, terengah-engah tanpa henti. Ekspresinya sangat jelek. Dikalahkan, Neter King sebenarnya dikalahkan. Tubuh Gao Peng gemetar, dan yang lainnya semakin tercengang. Mereka tahu betapa menakutkannya Raja Neraka. Dia menyapu ke segala arah, dan bahkan Gao Peng bukanlah tandingannya. Tapi sekarang, orang seperti itu telah dikalahkan, dan dia dikalahkan dengan sangat menyedihkan. 3.135 Mereka dapat melihat bahwa jika Lin Suan tidak menahan diri, Raja Neraka mungkin telah terbunuh. Siapa kamu? Kamu berasal dari sekte mana? Kamu berasal dari planet mana? Raja Neraka berdiri dan meraung. Dia tidak percaya, jadi dia harus mengetahui identitas pihak lain. Lin Suan berdiri di atas naga api dengan tangan di belakang punggung seperti dewa. Suaranya bergema antara langit dan bumi. Perlu kalian ketahui saja bahwa nama saya Lin Woody. Setelah mengatakan itu, naga api di bawah kakinya membawanya dan terbang ke kejauhan, menghilang ke langit. Lin Woody. Ekspresi Raja Neraka jelek, yang lain mengulangi nama itu dalam hati, terkejut. Meskipun Lin Suan telah pergi, kejutan yang dia ciptakan masih ada. Terlebih lagi, hal itu menjadi semakin intens. Kemudian, berita tersebut menyebar ke seluruh cloud returning planet seperti badai. Semua orang tahu bahwa Gao Peng telah dikalahkan dalam pertempuran ini. Nether King menyerang dengan kuat, menekan semua orang sampai mereka tidak bisa mengangkat kepala. Kemudian, seseorang bernama Lin Woody menyerang dan mengalahkan Nether King dalam beberapa gerakan. Pada akhirnya, dia hanya meninggalkan kerumunan untuk menonton. Terlalu keren, Lin Woody itu terlalu keren. Saya harus menikah dengan pria seperti itu. Banyak penjahat wanita yang tergila-gila. Ini adalah pembangkit tenaga listrik sejati yang tiada taranya. Adapun sekte besar dan keluarga teratas lainnya, mereka dengan panik mencari informasi tentang Lin Woody. Namun, mereka mendapati bahwa mereka tidak tahu apa-apa tentang dia. Seolah-olah dia muncul begitu saja dan kemudian menghilang tanpa jejak. Mereka tidak dapat menemukannya sama sekali. Lin Woody, Raja Neraka mengertakkan gigi. Dia berbalik dan melayang ke langit, meninggalkan Cloud Returning Planet. Meskipun saya tidak tahu siapa anda, suatu hari nanti, kita akan bertemu lagi di jalur kuno bintang. Raja Neraka pergi sepenuhnya. Di Cloud Returning Planet, hal itu berlanjut. Semua orang membicarakan pertempuran ini dan pemuda misterius, Lin Woody. Pada saat ini, Lin Xuan telah meninggalkan Heaven's Fall Peak. Dia sedang dalam perjalanan lagi. Sudah waktunya memberi peringatan kepada Wang Gang, Tuan Mudasen, dan yang lainnya. Mengalahkan Nether King hanyalah selingan kecil. Tujuan utama Lin Xuan sekarang adalah menerobos ke alam suci setengah langkah. Ini karena dia bisa melihat bahwa kelompok pembesar langit telah menguasai kekuatan yang dekat dengan Dao. Namun, siapapun yang mampu menembus alam setengah biksu terlebih dahulu dan menguasai fragment silah akan mampu memanfaatkan kesempatan ini dan menekan para jenius lainnya. Lin Xuan sekarang memiliki keuntungan besar dibandingkan orang-orang itu. Tubuh fisiknya masih berada pada level setengah Sein. Selanjutnya, dia hanya membutuhkan budidaya dan pemahaman hukum untuk mencapai tingkat itu. Sekarang dia memiliki pil terobosan suci, dia dapat meningkatkan kecepatan dan tingkat keberhasilan secara signifikan. Membentuk segel dengan telapak tangannya, Lin Xuan memicu api yang tersisa di tubuh Tuan Mudasen. Dia tahu bahwa murid keluarga bangsawan itu tidak akan dengan patuh mengumpulkannya. Lagi pula, meski dia telah menunjukkan sedikit kekuatannya saat itu, itu tidak terlalu mengejutkan seperti pertarungan dengan nether king hari ini. Oleh karena itu, dengan status dan pemikiran para murid keluarga itu, mereka seharusnya menutup telinga terhadap hal itu. Namun, hal-hal mungkin tidak akan sama lagi di masa depan. Keluarga Sen. Itu adalah keluarga yang sangat terkenal di benua utara. Meski bukan yang terbaik, mereka tetaplah keluarga besar. Setelah Tuan Mudasen kembali ke keluarga Sen, dia berperilaku baik selama beberapa hari dan kemudian keluar lagi. Tentu saja dia tidak pergi jauh. Dia tetap berada dalam lingkup pengaruh keluarga Sen. Saat ini, dia mengumpulkan sekelompok murid jenius dari keluarga besar untuk berburu. Mereka mendapat banyak keuntungan dari pertempuran ini. Di langit, sekelompok orang terbang dengan cepat. Itu adalah Tuan Mudasen dan kelompoknya. Masing-masing dari mereka sedang duduk di atas kuda naga berdarah. Ini adalah sejenis binatang iblis terbang. Di belakang setiap kuda naga berdarah tergantung mayat besar. Inilah Raja Iblis yang mereka buru. Semuanya menakutkan. Sekelompok orang menarik banyak perhatian. Saudara Sen, kekuatanmu meningkat lagi. Ya, tebasan tadi sungguh sangat kuat. Itu secara langsung membunuh titik vital Tiger Demon. Raja Iblis Bintang Sembilan biasa bukanlah tandingan Saudara Sen. Tuan Muda Sen sangat senang. Dia sangat gembira saat mendengar pujian dari para jenius di sekitarnya. Adapun ramuan roh yang diminta Lin Suan untuk dikumpulkannya, dia sudah melupakannya. Menurutnya, Sen Tian cukup kuat untuk melawan Raja Pedang berdarah. Tapi jadi apa? Tidak peduli seberapa kuat Raja Pedang berdarah, itu hanya ada di kota armor raksasa. Di sini, keluarga Sen masih berkuasa. Tidak peduli seberapa kuat Raja Pedang berdarah, akankah dia berani berperilaku kejam di wilayah keluarga Sen? Jawabannya pasti tidak. Karena itu, Tuan Muda Sen tidak mengindahkan kata-kata Su Chen. Namun di saat berikutnya, tubuhnya bergetar. Pupil matanya mengerut, dan dia berteriak ngeri. Ini karena nyala api kecil di dalam tubuhnya sedikit bergetar. Kemudian menyebar dengan cepat. Organ dalamnya terbakar menjadi abu. Pada saat berikutnya, api tak berujung muncul di permukaan tubuhnya dan menyelimuti dirinya. Ah! Tuan Muda Sen menjerit dan terjatuh dari kuda naga berdarah. Dia berguling-guling di udara dan tampak sangat sedih. Asap tak berujung memenuhi udara. Sialan, apa yang terjadi? Saudara Sen. Para seniman bela diri di sekitarnya sangat ketakutan ketika melihat adegan ini. Para penggarap kuat dari keluarga Sen bergegas mendekat. Tuan Muda, mereka menyerang dengan gila-gilaan. Lihat aku, seorang lelaki tua membuka mulutnya dan memuntahkan air laut untuk menyelimuti Tuan Muda Sen. Tapi itu tidak ada gunanya. Gunakan punyaku. Saya memiliki mutiara anggrek laut yang diturunkan dari nenek moyang saya. Saat itu, seorang anak ajaib mengeluarkan mutiara biru dan membuangnya. Mutiara itu pecah segera setelah mendekati nyala api. Keajaiban itu dikirim terbang sambil muntah darah. Sialan, apa yang terjadi? Semua orang tercengang. Selanjutnya, mereka mencoba lebih dari selusin kekuatan magis dan harta karun. Tapi itu tidak ada gunanya. Tuan Muda Sen dibakar hingga menjadi mayat kering di tengah jeritan kengerian yang tak ada habisnya. Keajaiban lainnya ketakutan. Mereka tampak seperti sedang menghadapi musuh besar. Siapa itu? Beraninya mereka menyerang di sini. Mereka berteriak seperti orang gila. Tapi yang ada hanya angin dingin yang bertiup. Tidak ada yang menjawab. Para penggarap kuat dari keluarga Sen gemetar. Dalam sekejap, Tuan Muda mereka dibakar hingga menjadi mayat kering. Mereka tidak bisa bereaksi sama sekali. Semua orang tahu ini sudah berakhir. Sesuatu yang besar telah terjadi. Tuan Muda Sen adalah keturunan salah satu nenek moyang keluarga Sen. Dia sangat populer. Sekarang Tuan Muda Sen telah meninggal, itu pasti akan menimbulkan keributan besar. Ayo pergi, ayo cepat. Orang-orang ini membawa mayat yang terbakar dan terbang dengan cepat. Mereka bahkan meninggalkan binatang iblis yang sedang berburu. Mereka segera kembali ke keluarga Sen. Seniman bela diri jenius lainnya juga sangat ketakutan dan segera melarikan diri. Siapa yang tahu kalau ada kultifator kuat di sekitar. Ketika keluarga Sen mendengar berita itu, itu adalah sebuah sensasi. Nenek moyang keluarga Sen keluar dari pengasingan. Melihat mayat yang terbakar, dia meraung ke langit. Sialan, siapa yang melakukannya? Para pelayan pertempuran keluarga Sen berlutut di tanah, gemetar. Leluhur, kami tidak melihatnya dengan jelas. Tuan Muda sepertinya kehabisan tenaga. Bahkan jika seseorang menyerang, itu adalah seorang kultifator yang sangat kuat. Dengan kekuatan mereka, bagaimana mereka bisa melihatnya dengan jelas? 3136 Menyelidiki Kirim ahli keluarga untuk menyelidikinya. Anda harus mencari tahu siapa yang melakukan ini. Aku harus mencabik-cabiknya. Nenek moyang tua keluarga Sen meraung ke langit, dan kekuatan di tubuhnya melonjak ke langit. Di saat yang sama, beritanya juga menyebar. Lagi pula, selain prajurit keluarga Sen, ada lebih dari selusin murid jenius dari klan besar yang hadir. Setelah mengalami pemandangan ini, mereka ketakutan, dan berita keluar dari mulut mereka. Untuk sementara waktu, kota itu gempar. Di antara mereka, Wan Gang, Hai Yue, Yu Min, dan mereka yang ditanami larangan api oleh Lin Suan semuanya mempelajarinya. Mereka ketakutan dan kembali ke klan mereka. Mereka tidak punya pilihan. Sebelumnya, mereka memiliki gagasan yang sama dengan Tuan Mudasen. Mereka berpikir bahwa jika mereka kembali ke wilayah pengaruh yang dikendalikan oleh klan mereka, tidak peduli seberapa kuat pihak lain, mereka tidak dapat melakukan apapun terhadap mereka. Tapi sekarang berbeda. Tuan Mudasen terbakar abis dan berubah menjadi mayat kering. Adegan ini benar-benar membuat mereka kesal. Siapa yang tahu kalau langkah selanjutnya adalah mereka. Untuk sementara waktu, orang-orang ini menjadi gila. Mereka pertama-tama meminta bantuan para tetua klan mereka, meminta mereka untuk melanggar larangan api di tubuh mereka. Namun tak lama kemudian, mereka putus asa. Karena mereka menemukan bahwa meskipun larangan menyalakan api kecil, namun tidak dapat dilanggar sama sekali. Beberapa dari mereka mulai putus asa. Setelah upaya yang tak terhitung jumlahnya, mereka akhirnya menyingkirkan pikiran mereka dan mulai mengumpulkan ramuan roh yang telah diperintahkan Lin Suan untuk mereka kumpulkan dengan sekuat tenaga. Namun, orang-orang seperti Wangang dan Hai Yue tidak menyerah. Mereka mencari segala macam cara. Wangang kembali ke Sekte Tiangang dan meminta bantuan gurunya. Hai Yue, sebaliknya, sendirian. Dia mengenakan kerudung tipis dan sampai di pegunungan. Kemudian, dia masuk ke salah satu gua. Meski badai ini tidak kecil, namun tetap tenggelam dalam legenda Lin Woody. Di sisi lain, Lin Suan menarik telapak tangannya. Ini hanyalah peringatan kecil. Dia berpikir bahwa orang-orang itu harus dengan patuh mengumpulkan ramuan spiritual. Jika dia masih tidak melihat ramuan spiritual setelah tiga bulan, maka dia tidak akan berbelas kasihan. Dia bertanya-tanya berapa banyak orang di balai seribu ramuan yang telah mengumpulkannya. Lin Suan menyipitkan matanya. Dia memutuskan untuk pergi ke Giant Armor City lagi untuk melihatnya. Terlepas dari beberapa jamur roh berharga yang sulit ditemukan, dia harus mempercepat pencariannya untuk jamur roh lainnya. Lagipula, dia tidak hanya mengumpulkan satu, tapi tiga. Dengan berkedip, Lin Suan melonjak ke langit dan menghilang. Sejak Lin Suan pergi, Raja Pedang Berdarah dan Nyonya Hua telah melakukan yang terbaik untuk mengumpulkan ramuan spiritual di balai ramuan segudang kota armor besar. Mereka tahu betapa kuatnya Lin Suan, jadi mereka tidak berani melawan. Dan semuanya berjalan lancar dan cepat. Lin Suan telah meninggalkan sejumlah besar ramuan roh, tapi selain yang paling mahal, kebanyakan dari mereka dapat ditemukan di Aula 10.000 Ramuan. Adapun beberapa yang berharga, mereka memutuskan untuk mencari dirinya secara perlahan. Namun, dalam beberapa hari terakhir, Balai 10.000 Ramuan jelas tidak mengumpulkan ramuan spiritual. Tentu saja, itu bukan karena mereka mengkhianati Lin Suan, tetapi karena sesuatu yang lain telah terjadi. Pada saat ini, sekelompok orang telah berkumpul di Aula besar Aula 10.000 Ramuan. Duduk di posisi paling atas adalah Raja Pedang Berdarah. Di sampingnya ada Nyonya Hua, dan di kedua sisinya ada para tetua dari Balai 10.000 Ramuan. Namun, jelas sekali bahwa para tetua ini semuanya terluka. Ekspresi Raja Pedang Berdarah sangat jelek. Dia melihat surat di tangannya, dan tubuhnya sedikit gemetar. Apakah maksudmu orang itu benar-benar telah kembali? Benar sekali, dia memang sudah kembali. Saat kami mengumpulkan ramuan spiritual, kami bertemu dengannya dan terluka olehnya. Selanjutnya, dia menyuruh kami menyampaikan pesan. Dalam tiga hari, dia akan datang untuk menyelesaikan masalah ini sejak saat itu. Sialan, dia terlalu sombong. Ada begitu banyak dari kita. Apakah kita harus takut padanya? Nyonya Hua mendengus dingin dan menatap Raja Pedang Berdarah. Ekspresi Raja Pedang Berdarah sangat serius. Berapa banyak orang yang dia bawa kali ini untuk melukaimu? Para tetua di bawah semuanya memiliki ekspresi jelek. Tidak banyak orang, hanya dia. Apa? Saat ini dikatakan, pembangkit tenaga listrik lainnya di aula tercengang. Tubuh Nyonya Hua juga bergetar, dan pupil mata Raja Pedang Berdarah mengecil. Satu orang. Bagaimana ini mungkin? Dia hanya tahu bahwa para tetua ini semuanya adalah Raja yang tak terkalahkan. Apa? Satu orang bisa mengalahkan semuanya? Yang mulia, kami menemukan bahwa kekuatan orang ini tampaknya telah mencapai alam bintang sembilan lengkap. Apa? Selesaikan alam bintang sembilan. Mendengar ini, Raja Pedang Berdarah berdiri dengan keras. Alam bintang sembilan lengkap adalah alam terakhir dari sembilan Raja Baru. Itu satu tingkat lebih tinggi darinya. Dia hanya berada di puncak alam bintang sembilan, satu langkah lagi dari alam bintang sembilan lengkap. Anak tangga ini seperti parit yang sangat sulit untuk diseberangi. Berengsek. Meskipun Raja Pedang Berdarah mengertakkan gigi, lautan darah di belakangnya melonjak, dan wajah Nyonya Hua pucat. Dia segera berkata, Yang mulia, mengapa kita tidak segera menghubungi keluarga Ki dan membiarkan ahli sekte lain membunuhnya? Bahkan Raja Pedang Berdarah pun mungkin tidak mampu mengalahkan ahli alam bintang sembilan lengkap, apalagi yang lain. Mungkin hanya ahli dari keluarga Ki yang bisa melakukannya. Namun, Raja Pedang Berdarah menggelengkan kepalanya. Tidak, ini masalah kita sendiri. Jika kita meminta bantuan keluarga Ki, mereka akan menganggap kita tidak berguna. Pada saat itu, mereka tidak hanya tidak akan membantu kita, tapi mereka bahkan mungkin akan menyingkirkan kita. Bagaimanapun, keluarga Ki tidak akan membuang sampah. Raja Pedang Berdarah tahu bahwa mereka tidak bisa meminta bantuan keluarga Ki. Sepertinya mereka harus memikirkan cara lain. Wajah mereka dipenuhi kekhawatiran. Persis seperti itu, dua hari berlalu. Hanya ada satu hari tersisa sebelum tiga hari yang mereka bicarakan. Raja Pedang Berdarah dan yang lainnya tidak bisa menemukan cara untuk melawan. Pada hari ketiga, matahari terbit. Semua orang belum tidur selama tiga hari. Bagi mereka, itu bukan apa-apa. Namun, wajah semua orang dipenuhi kekhawatiran. Seluruh tentousan Herb Hall tidak dibuka untuk bisnis. Seolah-olah mereka sedang menghadapi musuh besar. Arrai telah diaktifkan, siap menyerang kapan saja. Namun, pada saat itu, sesosok tubuh masuk dari luar aulah 10 ribu ramuan. Apakah dia di sini? Merasakan ada seseorang yang masuk, semua orang berjaga-jaga. Di aulah utama aulah 10 ribu ramuan, sesosok tubuh masuk. Langkah kakinya seperti guntur, melonjak di hati setiap orang. Diikuti oleh suara dingin. Apa? Aku tidak bertemu denganmu selama beberapa hari, dan kamu ingin memberontak. Anda ingin menggunakan Arrai untuk berurusan dengan saya. Suaranya sangat tajam dan membawa aura pembunuh, menyebabkan barisan di sekitarnya bergetar. Sial, bagaimana musuh bisa sekuat itu? Banyak orang tua yang gemetar. Namun, pupil mata raja pedang berdarah mengecil. Tidak, itu bukan dia. Sepertinya itu suara Lin Gongsi. Lin Gongsi ada di sini. Cepat dan sambut dia. Apa? Anda sedang berbicara tentang Lin Gongsi? Mereka tentu saja tidak akan melupakan siapa Lin Gongsi. Mereka telah mengumpulkan ramuan roh siang dan malam demi pemuda itu. Sebelumnya, mereka ingin meminta bantuan Lin Suan, tetapi mereka tidak dapat menghubungi Lin Suan. Mereka tidak menyangka bahwa Lin Suan akan benar-benar datang pada saat yang genting ini. Dalam sekejap, raja pedang berdarah dan yang lainnya sangat bersemangat saat mereka bergegas keluar. Pada saat yang sama, raja pedang berdarah berteriak dengan keras, Tuan muda, ini adalah kesalahpahaman. Kami tidak menargetkan Anda. Saat dia mengatakan itu, susunan di sekitarnya dengan cepat meredup. 3137. Lin Suan berada di Aula Utama. Setelah pertempuran dengan Raja Dunia Bawah di puncak Tianxiong, dia terbang menuju kota Armor Raksasa. Dia akhirnya tiba pada hari ini. Ketika dia tiba di Tentousan Herb Hall, dia merasa itu tidak biasa. Awalnya, Aula 10.000 Ramuan telah ramai dikunjungi orang. Namun, sekarang keadaannya sepi. Tidak ada satu orang pun, dan susunannya bahkan telah dibuka. Jelas sekali bahwa mereka menargetkan seseorang. Oleh karena itu, Lin Suan mengira mereka mengincarnya. Namun, tampaknya bukan itu masalahnya. Lin Suan menyipitkan matanya. Dia sedikit mengernyit ketika dia melihat Raja Pedang Berdarah, Nyonya Hua, dan sekelompok tetua berjalan ke arahnya. Kemudian, dia bertanya, berapa banyak ramuan spiritual yang telah Anda kumpulkan. Tuan Muda, kami telah mengumpulkan sebagian darinya. Kemudian, Raja Pedang Berdarah mengeluarkan cincin penyimpanan dengan hormat. Lin Suan mengambilnya dan memeriksanya dengan jiwanya. Dia mengangguk sedikit, hampir tidak cukup. Namun, kecepatannya tidak terlalu cepat. Semua orang gemetar saat mendengar ini. Ketakutan muncul di mata mereka. Mereka tidak akan pernah melupakan metode Lin Suan. Raja Pedang Berdarah mengeluarkan keringat dingin. Dia berkata, Tuan Muda, bukannya kami tidak ingin bergegas mengumpulkannya. Namun, kami menemui beberapa masalah. Masalah? Masalah apa? Beritahu saya. Lin Suan menyingkirkan cincin penyimpanan dan bertanya dengan dingin. Baru-baru ini, balai 10 ribu ramuan menjadi sasaran. Oleh karena itu, kami tidak berani mengumpulkan ramuan spiritual. Belum lagi mengumpulkan ramuan spiritual, kami bahkan tidak tahu apakah kami bisa bertahan. Menurut Raja Pedang Berdarah, ini terjadi 200 tahun yang lalu. Saat itu, dia telah menggunakan segala macam metode untuk naik lebih tinggi di Marsial Dao. Di antara mereka, dia melawan seseorang. Saat itu, dia telah menggunakan beberapa metode untuk mengalahkan orang itu. Dia bahkan telah mematahkan lengan orang itu. Awalnya, dia mengira orang itu telah meninggal 200 tahun lalu. Namun, dia tidak pernah menyangka orang itu akan kembali hari ini. Terlebih lagi, orang itu telah membunuh dalam perjalanan pulang dari planet api penyucian. Kultivasi orang itu telah melampaui miliknya. Dia telah mencapai lingkaran besar bintang sembilan. Bahkan dikatakan bahwa dia telah menjadi murid dari seorang setengah sage yang sangat menakutkan. Terlepas dari apakah itu identitasnya atau kekuatannya, dia telah melampaui Raja Pedang Berdarah. Oleh karena itu, orang itu secara alami akan membalas dendam pada Raja Pedang Berdarah. Lingkaran besar bintang sembilan, setengah sage, Lin Suan sedikit mengernyit. Siapa namanya? Kapan dia akan datang? Namanya Lone Wolf, dan pesan yang dia kirimkan padaku hari ini. Serigala kesepian, hari ini, Lin Suan dengan dingin mendengus. Tidak masalah apakah dia adalah seorang ahli lingkaran besar atau murid setengah bijak. Bahkan orang setengah bijak pun tidak akan mampu menghentikannya. Jangan khawatir, Dengan adanya aku, Lone Wolf dan Half Sein tidak akan menjadi ancaman bagimu. Anda hanya perlu fokus mengumpulkan ramuan roh untuk saya. Terima kasih, Tuan Muda. Setelah mendengar kata-kata Lin Suan, Raja Pedang Berdarah dan yang lainnya menghela nafas lega. Lin Suan cukup menakutkan. Dia telah melampaui mereka sepenuhnya. Seharusnya tidak menjadi masalah baginya untuk berurusan dengan Lone Wolf. Raja Pedang Berdarah, sudah 200 tahun berlalu. Aku tidak menyangka kamu akan melakukannya dengan baik. Tapi hari ini, aku di sini untuk mengambil nyawamu. Suara dingin dan tanpa emosi tiba-tiba terdengar antara langit dan bumi. Segera setelah itu, kekosongan di sekitarnya terbuka seperti ular berbisa yang memamerkan tarinya dan mengacungkan cakarnya, menyebabkan seseorang gemetar. Ini dia. Di aula utama, para tetua dan pusat kekuatan di aula ramuan segudang gemetar. Mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan yang mendalam. Kelopak mata Raja Pedang Berdarah juga bergerak-gerak. Namun, saat berikutnya, dia mendengus dingin. Lone Wolf, aku tidak menyangka kamu masih hidup. Terlebih lagi, Anda memiliki keberanian untuk memprovokasi saya. Hari ini, aku akan mengubahmu sepenuhnya menjadi serigala mati. Dengan Lin Suan di sisinya, Raja Pedang Berdarah secara alami dipenuhi dengan keyakinan. Dia melambaikan tangannya dan formasi susunan pertahanan di luar terbuka, menciptakan zona vakum. Kemudian, Raja Pedang Berdarah dengan hormat berkata kepada Lin Suan, Tuan Muda, silakan duduk. Lin Suan meletakkan tangannya di belakang punggungnya saat dia berjalan ke utara. Segera, dia duduk di singgah sana berwarna merah darah. Raja Pedang Berdarah, Nyonya Hua, dan para tetua di sekitarnya semuanya dengan hati-hati menemaninya. Suara mendesing. Guntur menderu di depan mereka saat kekosongan terbuka. Sosok abu-abu langsung masuk ke aula utama. Itu adalah seorang pria berjubah abu-abu. Wajahnya muram, dan ada dua bekas luka di wajahnya. Matanya berwarna biru yang aneh. Aura merah darah di tubuhnya sangat menakutkan. Itu bahkan lebih mengerikan daripada milik Raja Pedang Berdarah. Seolah-olah dia merangkak keluar dari lautan darah yang tak terbatas. Orang ini adalah musuh Raja Pedang Berdarah 200 tahun yang lalu, Lone Wolf. Ketika Lone Wolf tiba, dia melihat sekeliling. Ketika dia melihat bahwa orang yang duduk di tengah bukanlah Raja Pedang Berdarah, tapi seorang pemuda, dia sedikit terkejut. Namun, dia segera berhenti memperhatikannya. Dia datang untuk membunuh Raja Pedang Berdarah, jadi dia secara alami tahu bahwa pihak lain memihak keluarga Ki. Menurutnya, Lin Suan harus menjadi tuan muda keluarga Ki. Meski statusnya sangat berharga, bagaimana dengan kekuatannya? Dia tidak terlalu memikirkannya. Dia datang kali ini untuk membunuh Raja Pedang Berdarah dan segera meninggalkan Cloud Returning Planet. Tidak peduli seberapa kuat keluarga Ki, apa yang bisa mereka lakukan padanya. Jika Lin Suan berani menghalanginya, dia hanya akan membunuhnya dengan satu tebasan. Dengan demikian, tatapannya dengan cepat beralih dari Lin Suan ke Raja Pedang Berdarah. 200 tahun yang lalu, ketika Anda melumpuhkan saya dan bahkan ingin membunuh saya, Anda tidak menyangka hari ini akan datang, bukan? Hari ini, aku akan mengakhiri permusuhan selama 200 tahun. Suara Lone Wolf membawa sedikit kegilaan. Dia mungkin telah menderita berbagai macam penyiksaan selama 200 tahun terakhir. Saat itu, dia kehilangan lengannya dan dikejar. Dia terluka parah dan hampir mati. Untungnya, dia telah memanfaatkan kesempatan untuk sepenuhnya meninggalkan Cloud Returning Planet dan datang ke Purgatory Planet yang sangat menakutkan. Lebih jauh lagi, di Planet Api Penyucian, dia telah banyak menderita sebelum akhirnya menjadi murid dari setengah sage yang sangat menakutkan dan mengembangkan tubuh dengan kemampuan yang luar biasa. Sekarang, dia telah mencapai lingkaran besar dari lingkaran besar bintang 9. Dia merasa waktunya tepat, jadi dia kembali ke Cloud Returning Planet untuk bersiap membalas dendam. Kamu ingin membunuhku? Anda tidak memiliki kemampuan itu. Raja Pedang Berdarah mendengus dan melangkah maju. Meskipun dia tahu bahwa tingkat kultifasi pihak lain lebih tinggi darinya, dia secara alami tidak takut sekarang karena Lin Suan ada. Karena itu, dia ingin menguji kemampuan pihak lain. Dengan suara dentang, Raja Pedang Berdarah menghunus pedangnya. Lautan darah di sekitarnya melonjak saat dia menyerang Lone Wolf. Lone Wolf mencibir, Puncak Bintang 9, kamu bukan tandinganku, saya berada di Puncak Bintang 9 sekarang. Petir berwarna darah di tubuhnya meletus, dan kekuatan penghancur langsung menembus lautan darah. Pada saat yang sama, tinjunya membawa tanda berwarna darah dan meluncur keluar seperti gunung berapi yang meletus. Ledakan, ledakan. Keduanya bertukar pukulan, dan itu sangat menakutkan. Untungnya, Allah 10 ribu ramuan diselimuti oleh formasi susunan. Kalau tidak, itu akan menjadi abu. Setelah 10 gerakan, Raja Pedang Berdarah dikirim terbang. Kidan darahnya bergejolak, dan lengannya hancur berkeping-keping. Dia memuntahkan banyak darah. Dia berada dalam kondisi yang sangat menyesal. Keduanya terpisah satu bidang. Itulah perbedaan antara langit dan bumi. Hahaha, hanya ini yang kamu punya. Terlalu sampah. Jangan khawatir, aku akan menangkapmu dan menyiksamu sampai mati sedikit demi sedikit. Lone Wolf memaksa Raja Pedang Berdarah mundur dengan sebuah pukulan. Dia tertawa keras dan melambaikan tangannya, ingin meraih Raja Pedang Berdarah. 3138. Raja Pedang Berdarah terus mundur. Di saat yang sama, dia meraum dan menyerang. Ketika ke-6 tetua mendengar ini, mereka segera mengambil tindakan. Ke-6 dari mereka mengaktifkan Array dalam sekejap. Ledakan, ledakan, ledakan. Ke-6nya seperti dewa kematian. Mereka telah membunuh pedang di tubuh mereka, dan susunannya memancarkan sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya. Mereka membawa aura menggelegar yang menembus kehampaan. Ke-6 tetua bekerja sama dan dengan cepat menyerang Lone Wolf. Lone Wolf meraum. Apakah menurut Anda susunan pembunuh saja dapat melakukan apapun terhadap saya? Hari ini, saya akan memperlihatkan kepada Anda hasil dari 200 tahun kultivasi saya. Dengan raungan marah, aura berwarna darah Lone Wolf menyebar, membentuk serigala berdarah yang memancarkan cahaya ilahi yang tak ada habisnya. Ia mengangkat kepalanya dan meraum. Saat hantu serigala darah muncul, ia meraum dan menamparkan tombak emas serta ke-6 lelaki tua itu. Percuma saja, kekuatanku saat ini jauh melebihi kekuatanmu. Anda hanyalah sekelompok semut. Anda tidak memiliki kemampuan untuk menolak. Berlututlah dan aku akan memberimu kematian cepat. Siapapun yang berani menghentikanku akan mengalami nasib yang sama seperti Raja Pedang berdarah. Mereka akan menderita penyiksaan selama 100 tahun dan tidak akan pernah bereinkarnasi. Lone Wolf mendengus dingin. Serigala berdarah di belakangnya meraum dan menghancurkan barisan di sekitar mereka. Kenam tetua itu terlalu lambat dan tubuh mereka meledak. Hanya kepala mereka yang tersisa. Mereka melarikan diri dengan panik dan berkumpul kembali di kejauhan. Mata semua orang dipenuhi ketakutan. Ekspresi Raja Pedang berdarah jelek. Dalam keadaan normal, mereka mungkin sudah mati. Namun, sekarang berbeda. Dia memandang Lin Suan. Dia bukan satu-satunya. Nyonya Hua, serta para tetua dan penjaga di sekitarnya, semua memandang Lin Suan. Ini karena Lin Suan adalah harapan terakhir mereka. Lin Suan menyipitkan matanya. Dia tidak peduli dengan pertarungan sebelumnya. Sebaliknya, dia sedang memeriksa ramuan spiritual di tangannya. Dia bahkan menggunakan kekuatan jiwanya untuk membalik-balik catatan Alcemi Sage. Dia tidak akan melepaskan kesempatan apapun untuk berkultivasi. Adapun Lone Wolf, dia tidak peduli sama sekali. Raja dunia bawah itu kuat. Dia telah menyapuk laut planet dan menekan semua orang. Namun, dia masih dikalahkan oleh Lone Wolf. Jadi, Lone Wolf tidak berbeda dengan semut di matanya. Di sampingnya, Raja Pedang berdarah memperhatikan bahwa Lin Suan memegang satu tangan di dagunya, tampak tenggelam dalam pikirannya. Mereka tidak berani mengganggunya dan hanya bisa bersikap lebih hormat. Untuk sesaat, seluruh Aula menjadi sunyi. Ketika Lone Wolf melihat ini, dia mencibir. Blood Knife, saya harus mengatakan bahwa Anda benar-benar sampah. Aku tidak menyangka kamu akan bergantung pada bocah seperti itu. Saya tahu Anda telah mengandalkan keluarga Ki selama ini. Dia seharusnya menjadi salah satu tuan muda dari keluarga Ki, bukan? Namun, sayang sekali Anda ingin menggunakan clan Ki untuk menekan saya. Aku minta maaf telah mengecewakanmu. Saya sama sekali tidak takut pada keluarga Ki, karena yayasan saya bahkan bukan di Returning Cloud Planet. Setelah aku membunuhmu, aku akan segera pergi dan kembali ke planet Blood Refinement. Apakah menurutmu clan Ki akan mengejarku ke bintang pemurnian darah hanya untukmu? Mendengar itu, ekspresi semua orang berubah. Raja pedang berdarah mendengus dingin. Apa yang Anda tahu? Bagaimana Anda bisa memahami kekuatan tuan muda? Pada titik ini, ekspresinya menjadi lebih penuh hormat. Gulang mendengus dan menatap linsuan. Berat, kamu dari clan Ki, bukan. Keluar dari sini. Masalah ini tidak ada hubungannya denganmu. Kalau tidak, jika kamu memprovokasiku, aku akan membunuhmu juga. Suaranya dipenuhi dengan niat membunuh yang tak terbatas. Namun, gulang tertegun dalam waktu singkat. Sesaat kemudian, ekspresinya berubah suram. Dia memperhatikan bahwa pemuda di depannya masih duduk di sana dengan dagu di tangan dan tidak bereaksi sama sekali. Sial, apakah dia tertidur? Dia sebenarnya diabaikan. Dia tidak bisa mentolerirnya. Dalam 200 tahun terakhir, dia telah melalui kesulitan yang tiada habisnya dan akhirnya mencapai kesempurnaan bintang ke-9. Dapat dikatakan bahwa dia berada di puncak alam raja. Siapa yang berani meremehkannya? Sekarang, seorang bocah nakal benar-benar berani meremehkannya. Bahkan jika dia berasal dari clan Ki, dia tetap tidak bisa keras kepala sekali. Karena sudah seperti ini, maka matilah. Raja pedang berdarah meraung sambil menghunus pedang abu-abu dan menebasnya. Saat dia menebas, Raja pedang berdarah di belakangnya menyatu menjadi pedang dan berubah menjadi rune berwarna merah darah yang turun dari langit dengan aura amat mengerikan. Kotoran. Pada saat ini, para tetua dan ahli di sekitarnya gemetar. Bahkan Raja pedang berdarah pun berkeringat deras. Tuan muda. Raja pedang berdarah tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru ketika dia melihat Lin Suan masih belum bergerak. Pada saat ini, pedangnya telah ditebas. Itu menebas ke bahu Lin Suan. Dentang. Suara gemuruh bergemas saat energi mengerikan meledak ke segala arah. Raja pedang berdarah, Nyonya Hua, dan para tetua di sekitarnya semuanya terlempar. Mereka menabrak formasi Aula di kejauhan dan mengeluarkan setegup darah. Kotoran. Mereka mengangkat kepala dan menatap lurus ke depan. Dia akan memukul. Seulas senyuman muncul di sudut mulut Raja pedang berdarah. Dia sudah bisa melihat tubuh pemuda itu dibelah menjadi dua. Namun, di saat berikutnya, senyumannya membeku dan dia bahkan menjadi ketakutan. Mustahil. Sial. Bagaimana ini bisa terjadi? Serangannya memang mengenai tubuh pemuda itu, namun tubuh pemuda itu belum terbelah. Bahkan tidak ada retakan, apalagi darah. Terlebih lagi, yang lebih mengejutkannya adalah seluruh lengannya mati rasa. Seolah-olah gerakan ini tidak mengenai tubuh manusia, melainkan gunung. Saat dia menyaksikan dengan ngeri, pedang abu-abu di tangannya mengeluarkan suara retakan sebelum tertutup retakan. Dengan dentang, pedang itu terbelah menjadi beberapa bagian. Rusak. Wajah Lone Wolf berubah menjadi hijau. Pedang berharganya sebenarnya telah patah. Orang macam apa ini? Fisik seperti apa ini? Pada saat ini, Lone Wolf sangat ketakutan. Di kejauhan, Raja Pedang berdarah dan yang lainnya tercengang saat mereka menelan ludah mereka. Mereka tahu bahwa Lin Suan sangat kuat, tetapi mereka tidak berharap Lin Suan menjadi begitu kuat. Itu adalah serangan kuat dari ahli tahap kesempurnaan hebat bintang sembilan. Bahkan jika semuanya bekerja sama, mereka tidak akan bisa memblokirnya. Namun, Lin Suan tidak mengelak sama sekali. Dia memblokir serangan itu hanya dengan kekuatan fisiknya. Ini terlalu menantang surga. Lin Suan sedikit mengernyit saat jiwanya meninggalkan Black Earth. Pada saat berikutnya, dia mengangkat kepalanya dan melihat ke depan ke arah Lone Wolf yang ketakutan. Dengan lambayan tangannya, seberkas cahaya langsung menerpat tubuh pemuda itu. Dengan keras, jantung pemuda itu tertusuk, dan lubang berdarah muncul. Ah! Lone Wolf terjatuh ke tanah saat dia berteriak seperti orang gila. Namun, pada levelnya, patah hati bukanlah masalah besar. Dia bisa menyembuhkannya. Namun, pada saat berikutnya, dia merasa ngeris saat mengetahui bahwa jantungnya tidak dapat disembuhkan sama sekali. Bahkan lubang berdarah itu tidak dapat disembuhkan. Dia merasakan vitalitas dalam tubuhnya dengan cepat terkuras abis. Sial! Teknik macam apa ini? Orang di depannya pasti sangat menakutkan. Pengalaman hidup Lone Wolf memberitahunya bahwa pemuda di depannya bukanlah seseorang yang bisa dia provokasi. Oleh karena itu, jiwanya langsung meninggalkan tubuhnya dan terbang kekejauhan. Dia hendak terbang keluar dari aula. Huh! Namun, nyala api emas terbang keluar dari mata linsuan dan langsung menyelimuti jiwanya. 3.139 Ah! Jiwa Lone Wolf berputar dan jatuh di udara. Tak lama kemudian, tidak ada suara lagi. Seluruh aula sepi, dan hanya ada mayat tergeletak di sana. Raja Pedang berdarah, Nyonya Hua, dan para tetua lainnya semuanya tercengang. Apakah Lone Wolf sudah mati? Mereka tidak berani mempercayainya. Itu adalah sembilan bintang yang sempurna. Sebelumnya, tidak ada yang mampu menekannya dengan kekuatan seperti itu. Namun, linsuan hanya menggerakkan jarinya dan meliriknya, dan dia sudah mati. Muda, Tuan Muda, Raja Pedang berdarah dan yang lainnya berdiri dan menatap linsuan dengan mata gemetar. Linsuan berdiri dari singgah sananya yang berwarna darah dan berkata dengan dingin dengan tangan di belakang punggungnya, Baiklah, Lone Wolf sudah mati. Tidak ada yang bisa mengancam Anda lagi. Anda hanya perlu mengumpulkan ramuan spiritual untuk saya. Jika kamu lambat seperti sekarang, jangan salahkan aku karena tidak melepaskanmu. Dia kemudian melirik ke arah Raja Pedang berdarah. Raja Pedang berdarah berlutut di tanah dan berkata dengan hormat, Jangan khawatir, Tuan Muda. Saya akan melakukan yang terbaik untuk mengumpulkan ramuan spiritual. Nyonya Hua dan para tetua lainnya juga berlutut di tanah dan bersujud. Itu terlalu mengerikan. Mereka tidak bisa menolak sama sekali. Pihak lain telah membunuh Raja Bintang Sembilan Semudah membunuh semut. Jika dia ingin membunuh mereka, hanya perlu sekejap mata. Baiklah, bangun. Lin Suan melambaikan tangannya dan berkata, Singkirkan mayatnya. Juga, apakah ada ruang rahasia untuk berkultivasi? Berikan saya satu. Saya ingin berkultivasi dalam pengasingan di sini. Ya, aku akan menyiapkannya untuk Tuan Muda, Raja Pedang berdarah dan yang lainnya buru-buru bersiap. Segera, Lin Suan memasuki ruang rahasia terbaik. Dia mengatur formasi dan duduk bersilah. Prioritasnya saat ini adalah mengumpulkan ramuan spiritual untuk pil terobosan sage. Namun, dia sudah menyerahkan masalah ini ke miriat Herphold dan Wanggang. Oleh karena itu, dia hanya perlu menunggu dan mengumpulkan tanaman obat ketika waktunya tiba. Ada satu hal lagi, yaitu pertemuan Pavilion Tianfang. Namun, sepertinya itu akan memakan waktu satu atau dua bulan. Oleh karena itu, Lin Suan berencana untuk berkultivasi lagi selama ini. Pada saat yang sama, Lin Suan menginstruksikan Raja Pedang berdarah untuk memperhatikan Pavilion Tianfang. Ketika Pavilion Tianfang mendapat berita, dia akan memberitahunya. Sebulan kemudian, Lin Suan menerima berita itu dan membuka matanya. Dia berdiri dan keluar dari ruang rahasia. Setelah sebulan berkultivasi, budidayanya menjadi lebih stabil. Tuan muda, Pavilion Tianfang akan segera dibuka. Kata Raja Pedang berdarah dengan hormat dari luar. Pada saat yang sama, dia mengeluarkan cincin penyimpanan lainnya. Ini adalah ramuan spiritual yang dia kumpulkan selama sebulan terakhir. Selain beberapa ramuan berharga yang tidak dapat dia kumpulkan untuk saat ini, ramuan spiritual lainnya semuanya ada di sini. Lin Suan mengangguk sedikit setelah menyelidiki dengan roh jiwanya. Totalnya ada 200 batang. Termasuk 100 batang yang dia kumpulkan sebelumnya, kini dia memiliki lebih dari 300 batang. Selain 300 batang di tangan Lin Suan, dapat dikatakan bahwa dia telah mengumpulkan setengah dari bahan yang dibutuhkan untuk reaktraf sagepil. Tentu saja, ini baru gelombang pertama. Oleh karena itu, dia memerintahkan agar dua kelompok lagi obat spiritual yang sejenis dikumpulkan untuknya. Jangan khawatir, saya tidak akan menganiaya Anda jika Anda mengikuti saya. Setelah masalah ini selesai, saya akan membantu Anda mengalahkan dua raksasa ramuan roh lainnya di Great Armor City dan membiarkan Anda menjadi penguasa tunggal. Setelah mendengar ini, mata Raja Pedang berdarah menyala-nyala. Dia buru-buru berlutut di tanah dan berterima kasih pada Tuan Muda. Dua raksasa lainnya tidak lebih lemah dari Tentu San Herb Hall. Apalagi mereka didukung oleh keluarga besar. Bisa dibilang akan sangat sulit baginya untuk pindah ke sana. Namun, segalanya akan berbeda jika dia membawa Lin Suan bersamanya. Selanjutnya, Raja Pedang Berdarah terus mengumpulkan tumbuhan. Mata Lin Suan berbinar, dia bertanya-tanya bagaimana keadaan Wan Gang dan keluarga besar lainnya. Terakhir kali, total ada delapan murid dari keluarga besar. Mengingat kekuatan keluarga-keluarga ini, mereka seharusnya mampu mengumpulkan setengah dari tanaman herbal. Dengan cara ini, dia kurang lebih bisa mengumpulkan satu batang obat spiritual. Tentu saja ada sekitar 10 batang obat spiritual yang sangat berharga. Tidak mudah mengumpulkannya dalam waktu singkat. Namun, dia tidak takut. Dia masih memiliki kartu truf, yaitu keluarga-ke. Selama dia menyembuhkan luka-luka kepala keluarga-ke, keluarga-ke pasti akan membalasnya. Jika saatnya tiba, dia bisa meminta beberapa batang obat spiritual itu sebagai kompensasinya. Mengingat kekuatan keluarga-ke, tidak akan sulit untuk mengumpulkan beberapa batang obat spiritual itu. Sejujurnya, tidak masalah bagi Lin Suan untuk mengumpulkannya sendiri. Namun, dia tidak punya banyak energi. Apalagi dia tidak punya banyak waktu. Meskipun mereka mungkin tidak bertemu di jalur bintang kuno, semua orang berpacu dengan waktu. Siapapun yang selangkah lebih maju mungkin akan maju seumur hidup. Oleh karena itu, setiap kali Lin Suan memiliki kesempatan, dia akan mencoba yang terbaik untuk memahami Dao Agung Langit dan Bumi dan memahami catatan Pil Sein. Adapun hal-hal seperti mengumpulkan obat spiritual, dia akan menyerahkannya kepada bawahannya. Namun, kekuatan Lin Suan semuanya ada di dunia roh sejati. Dia tidak bisa membawa orang-orang dari istana abadi ke jalur bintang kuno. Oleh karena itu, dia hanya dapat menggunakan kekerasan untuk menundukkan mereka di tempat dan menggunakannya untuk kepentingannya sendiri. Kuali pil bagus apa yang ada di pavilion Tianfang? Bisakah mereka menarik minat saya? Dia menyipitkan matanya dan meninggalkan Towsan Herb Hall. Dia tidak pergi ke pavilion Tianfang untuk bermain. Nalan Yanran telah memberitahunya bahwa kuali pil yang sangat ajaib akan muncul di sana. Dan jika dia ingin memurnikan pil di masa depan, dia memerlukan kuali pil. Oleh karena itu, kali ini, dia pergi ke sana untuk mengambil kuali pil. Di malam hari, bintang-bintang berkelap-kelip dan cahaya bulan bersinar terang. Sebuah sungai besar mengalir deras, memantulkan cahaya bulan seperti ikan yang berenang. Di kedua sisi sungai ada dua gunung yang mengjulang tinggi. Ki spiritual di pegunungan berlimpah. Raungan harimau dan tangisan kera terdengar dari waktu ke waktu. Di antara kedua gunung itu ada sebuah istana yang tampak seperti istana surgawi. Bagian dalamnya terang benderang. Cahayanya bahkan menyinari sembilan langit. Ini adalah pavilion Tianfang. Saat ini, pavilion Tianfang bisa dikatakan sangat ramai. Di dua gunung, binatang aneh berhenti di kehampaan sekitarnya, mengaum dengan ganas. Ada juga kereta perang dan perahu roh. Masing-masing dari mereka sangat luar biasa. Pada saat ini, sosok-sosok berjalan turun dari binatang aneh, perahu roh, dan kereta perang ini. Kebanyakan dari mereka adalah anak muda. Mereka luar biasa dan memiliki aura yang kuat. Bahkan ada sedikit arogansi di antara alis mereka. Tak perlu dikatakan lagi, mereka semua adalah murid jenius dari keluarga besar. Pada saat ini, mereka secara alami ada di sini untuk berpartisipasi dalam pertemuan akbar pavilion Tianfang. Di luar pavilion Tianfang, ada seorang wanita berdiri di sana. Wanita ini berpakaian putih. Rambut indahnya jatuh ke bahunya. Kulitnya seperti batu giyok terbaik. Para jenius dari keluarga besar dan tempat suci memandang dari waktu ke waktu. Yanran, kenapa kamu masih berdiri di luar? Cepat masuk. Beberapa wanita cantik berjalan mendekat. Ternyata wanita berpakaian putih tersebut adalah Nalan Yanran. Dia sepertinya sedang menunggu seseorang. Teman-teman di sekitarnya juga memperhatikan. Apakah kamu sedang menunggu seseorang? Nalan Yanran kembali sadar dan mengedipkan mata sambil bercanda. Dia seharusnya datang. Dia ingin menunggu lebih lama, tetapi dia ditarik ke pavilion Tianfang oleh teman-temannya. Semakin banyak orang masuk ke pavilion Tianfang, para pemuda jenius ini bertemu satu sama lain, saling menyapa, dan kemudian mulai berbicara. Di antara mereka, banyak yang membicarakan tentang pertempuran di puncak Tianxiong. 3140. Anda telah mendengar, Raja Neter itu sangat kuat. Saya sedang berada di medan perang saat itu. Dalam 1 juta mil dari kehampaan, masuknya adalah kematian. Apa? Apakah dia benar-benar kuat? Meskipun pertempuran itu menarik banyak orang untuk menontonnya, Cloud Return Planet begitu luas dengan miliaran makhluk hidup. Tidak semua orang pergi menonton pertempuran itu. Kebanyakan orang hanya mendengar tentang legenda. Sekarang setelah mereka mendengar bahwa seseorang ada di sana secara langsung, mereka tentu saja tertarik. Dalam sekejap, semua orang mengelilinginya. Benar, ku dengar bahkan Gao Peng pun dikalahkan. Benarkah itu? Konon Lin Woody mengalahkan Neter King. Siapa dia? Dari sekte mana dia berasal? Tahukah kamu seperti apa rupa Lin Woody? Pemuda yang dikelilingi itu menggaruk kepalanya dan berkata sambil tersenyum, sebenarnya, saya tidak ada di sana saat itu. Kakek saya ada di sana. Tapi kakekku memberitahuku ketika dia kembali. Saya jamin dia tidak melewatkan satu detail pun. Cek. Mendengar itu, banyak orang yang mengerutkan bibir. Ayahku masih di sana. Apa gunanya itu? Kami tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri. Orang-orang ini menggelengkan kepala dan berdiskusi. Kadang-kadang, mereka sangat bersemangat, dan kadang-kadang, mereka sangat gugup. Singkat cerita, nama Lin Woody pun tersebar. Tentu saja, ada juga orang yang mendengus dingin. Apa Lin Woody? Dia terlalu sombong. Apakah dia benar-benar berpikir bahwa dia tak terkalahkan setelah mengalahkan Neter King? Bagaimana bisa sederhana itu? Dunia ini begitu besar, dan ada begitu banyak orang jenius. Siapa yang berani menyebut dirinya tak terkalahkan di alam semesta? Mendengar hal itu, banyak orang yang sangat tidak senang. Meski mereka tahu itu, Lin Woody adalah eksistensi tertinggi yang telah mengalahkan Raja Neraka. Siapa yang berani membantahnya? Namun, ketika mereka melihat orang yang berbicara, tubuh mereka gemetar, dan ekspresi terkejut muncul di mata mereka. Chen Rufeng, tuan muda dari keluarga Chen. Identitas dan kekuatannya sangat menakutkan. Dapat dikatakan bahwa dia sangat mempesona di antara para jenius ini. Tentu saja, dibandingkan dengan Gao Peng dan Neter King, dia jauh lebih rendah. Bagaimanapun, keduanya adalah jenius yang hampir memahami Dao. Namun, para jenius seperti Gao Peng dan Neter King berada terlalu jauh dari orang-orang ini. Oleh karena itu, di mata mereka, Chen Rufeng ini lebih mengintimidasi. Bagaimanapun, dia masih hidup dan sehat di depan mereka. Dan orang seperti Lin Woody hanya ada di legenda. Benar sekali, Lin Woody hanyalah seorang legenda. Anda berani menjadi sombong di depan tuan muda Chen kami. Hati-hati, kami akan mengalahkanmu. Chen Rufeng dikelilingi oleh sekelompok anak muda. Mereka seperti bintang yang mengelilingi bulan, dengan Chen Rufeng di tengahnya. Chen Rufeng melambaikan tangannya. Baiklah, ini acara akbar. Jangan bertengkar. Saat dia berbicara, dia mengangkat kepalanya dan dengan angku berjalan ke depan. Segera, matanya bersinar. Yan Ran. Ketika dia melihat nalan Yan Ran berdiri di sana, dia segera menghampirinya. Wow, itu tuan muda Chen. Melihat Chen Rufeng berjalan mendekat, para wanita di sekitar nalan Yan Ran juga tersenyum seperti bunga dan buru-buru menyapanya. Mereka tidak sabar untuk segera memeluknya. Chen Rufeng adalah tuan muda keluarga Chen, eksistensi yang menakutkan. Meskipun mereka juga murid dari keluarga besar, keluarga mereka tidak bisa dibandingkan dengan Chen Jia sama sekali. Chen Rufeng tentu saja senang melihat keindahan ini. Namun, tatapannya masih tertuju pada nalan Yan Ran. Nalan Yan Ran memiliki temperamen yang halus. Temperamen ini tidak terdapat pada wanita di sekitarnya. Oleh karena itu, Chen Rufeng sangat tertarik dengan nalan Yan Ran. Namun, nalan Yan Ran tidak terlalu tertarik pada Chen Rufeng. Dia tidak tertarik padanya di masa lalu, apalagi sekarang. Dia selalu linglung karena memikirkan seseorang. Meskipun dia tidak tahu siapa orang itu, keterampilan dan keanggunannya jauh lebih unggul dari semua orang di aula. Dia bukanlah seseorang yang bisa dibandingkan dengan Chen Rufeng. Yan Ran, tuan muda Chen ada di sini untuk menemuimu. Mengapa kamu begitu linglung? Wanita-wanita itu secara alami tahu apa yang dipikirkan Chen Rufeng, jadi mereka buru-buru menarik Yan Ran untuk mengobrol. Yan Ran tersenyum sopan sambil memegang segelas anggur yang dibuat oleh saraf yang tunduk. Namun, dia berpikir dalam hatinya, apakah dia akan datang atau tidak. Pada saat ini, sebuah perahu sedang terbang dengan cepat di sungai yang begelombang di luar pavilion Tian Fang. Sesosok sedang berdiri di atas perahu dengan tangan di belakang punggung. Dia tidak yakin. Ada siaoho putih di bahunya. Ia memakan buah roh sambil mengedipkan matanya yang besar seperti permata hitam. Aku tahu, kita hampir sampai. Pemuda berbaju merah adalah Lin Suan. Dia mengusap kepala siaobai dan melihat kekejauhan. Di antara kedua gunung itu, ada cahaya yang menyelaukan. Bibir Lin Suan membentuk senyuman. Ini pasti pavilion Tian Fang. Dengan goyangan tubuhnya, dia naik ke udara dan terbang kekejauhan. Segera, dia tiba di depan pavilion Tian Fang. Benar saja, pavilion Tian Fang membutuhkan undangan. Namun, Lin Suan diundang setelah dia menyebutkan nama Kisiyu. Setelah masuk, Lin Suan terkejut dengan jumlah orang. Olah itu sangat luas dan didekorasi dengan indah. Ada berbagai macam anggur roh dan buah roh. Orang jenius sedang berjalan dan mengobrol. Kedatangan Lin Suan tidak menarik banyak perhatian. Dia tidak yakin. Mata monyet putih itu berkedip-kedip saat melihat buah roh di sekitarnya. Ia mengayunkan tubuhnya dan bergegas dengan cepat. Seperti kilatan petir putih, ia mengambil lebih dari sepuluh buah dalam sekejap dan memeluknya. Adegan ini membuat banyak orang berseru. Apa itu? Itu monyet kecil yang lucu. Ketika mereka melihat monyet putih mendarat di bahu Lin Suan, mereka semua menoleh. Xiao Bai mengambil buah roh dan menggigitnya. Segera, ia menunjukkan tampilan yang sangat menghina dan membuang semua buah roh. Ia bahkan mengeluarkan air liurnya. Monyet kecil ini lucu sekali. Tidak mungkin, ini semua adalah buah roh kelas atas. Orang ini tidak menyukainya. Sayang sekali. Mendengar ini, Xiao Bai merasa jijik. Buah roh kelas atas. Lelucon yang luar biasa. Buah roh paling sampah di Black Red lebih baik daripada buah roh terbaik di sini. Meskipun pavilion Tian Fang sangat kuat dan menghasilkan buah roh yang baik, itu hanya di mata orang-orang ini. Bagaimana Lin Suan dan monyet putih bisa menjadi orang biasa? Xiao Bai adalah seorang pemburu harta karun, dan Lin Suan bahkan lebih kuat. Salah satu buah roh di tangan mereka sudah cukup untuk mengejutkan para jenius ini. Penampilan lucu Xiao Bai menarik perhatian banyak wanita. Mereka datang satu demi satu, ingin bertukar dengan Lin Suan. Pada akhirnya, Lin Suan mengabaikan mereka. Lelucon sekali, Xiao Bai adalah temanku. Siapa orang ini? Dia sangat dingin. Aku tidak tahu, mungkinkah dia adalah murid dari suatu keluarga besar. Orang-orang ini juga berdiskusi dengan penuh semangat ketika mereka melihat ekspresi dingin Lin Suan. Mereka tidak bisa melihat kedalaman Lin Suan, tapi Lin Suan sangat tampan, sehingga menarik minat para wanita ini. Lin Suan melihat sekeliling, mengambil secangkir anggur roh dari meja, dan minum seteguk. Dia berdiri di sana seolah-olah dia tidak cocok dengan lingkungan sekitar. Sepertinya aku harus menunggu beberapa saat sebelum aku memperlihatkan kuali pil mulia itu. Mari kita tunggu sebentar sebelum itu. Dia tidak punya niat untuk ngobrol dengan orang banyak. Pemandangan ini semakin aneh di mata orang-orang sekitar. Menurut mereka, ini adalah orang yang aneh. Tiba-tiba, kerumunan mengalihkan pandangan mereka dari Lin Suan dan melihat ke depan. Bahkan ada beberapa orang yang mulai berteriak. selamat menikmati. Terima kasih. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati.